Halo teman-teman kembali lagi di TTjago channel pada video kali ini saya akan membuat video tutorial cara mengakili baterai dari jam ya jam dinding jadi pertama kita butuhkan transistor bc547 buah harga 500 rupiah kemudian resistor 10k 2 buah lalu kabel kecil ya seperti ini kemudian baterai kelas baterai laptop 3,7 volt jadi rangkaian seperti ini teman-teman bisa lihat jadi yang pertama sambung seri dulu ya dengan resistornya ini kemudian saya potong sedikit kemudian kita solder pada kaki resistor yang base-nya kemudian yang ini kaki kolektor yang sudah selesai pases soldernya ini saya potong dulu kemudian lanjut solder kabelnya ini kabel positif ke baterai kemudian ini kabel negatif ke baterai ya lalu ini kabel positif ke jam lalu yang warna hitam ini kabel negatif ke jam ini sudah selesai proses soldernya untuk rangkaiannya lalu ini baterainya kita ukur dulu ya baterainya 4 volt baru habis di charge ini yang positif ke jam lalu ini yang positif ke baterai bisa solder dulu ya oke kemudian kabel negatif ke baterai bisa solder juga oke selesai selesai lalu kita ukur ya berapa volt outputnya ya ututnya beriksa 1,5 volt ya jadi bisa untuk menghidumkan tegangan jam tegangan sudah turun ya dari 4 volt jadi 1,5 volt dan 6 volt kemudian bisa solder pada jam ya kemudian sampai kebalik jadi yang hitam pada kaki negatif baterai di jam ya baterai di jam ya dan yang orange pada terminal positif di jam oke sudah selesai kemudian coba kita lihat ya sudah kembali jadi tidak perlu membeli baterai tiap beberapa bulan kan sudah habis baterainya ya biasanya kalau baterain murah cepat sekali habis kalau dengan modifikasi seperti ini bisa putang tahun ya habis pun bisa di charge kembali jadi pastinya lebih hemat dengan ide kreatif seperti ini ya kemudian ini saya lem gunakan lem tembak ya ini juga jadi proses chargingnya bisa menggunakan modul charger yang 5 volt ini bisa dibeli harganya sekitar 5.000 rupiah di toko online ya ini bisa dibeli harganya sekitar 5.000 rupiah di toko online ya jadi charge nya atau charging nya cukup dengan penyambung seperti ini ya di kaki positif dan positif negatif dan negatif ya jadi setelah full atau penuh bisa dicabut kembali jadi sangat simpel seperti itu semoga video ini menunfaat jika ada kekurangan di maafkan sampai jumpa salam jago